Halo, sekarang kita ada di depan untuk kongkala. Nah, nama tokonya adalah Kohinur. Tapi sebelum kita masuk ke tokonya, kita harus pakai masker dulu. Karena di Hongar ini masih dalam situasi kandungan. Kita harus pakai pasker di nama tokonya. Kohinur ini dimananya, Hongaria? Di Budapest. Iya, di Budapest. Tempatnya kalau kalian tahu tempat yang rame banget itu namanya Blaha. Jadi yang panjangnya Blaha bisa deket dari situ. Tulis barang-barang atau makanan yang luar. Bisa jalan kaki atau naik tram. Ini contoh tramnya kayak gini. Satu kali stop aja. Kita langsung aja ke tokonya. Pakai masker dulu ya. Dan ini sapinya. Terus? Jadi ya kalau di sini emang kalau kita mau compare. Antara tokoh halal dengan supermarket biasa itu memang harganya beda. Jelas lebih mahal yang halal. Kayak gitu. Nah, kalau kalian cuma beli di supermarket biasa tanpa ada level halal. Dan memang ini ya kita nggak tahu juga. Itu halal-hal. Belinya itu lebih mahal. Kayak gitu. Nanti kita juga bakal tunjukin kok untuk supermarketnya di sini juga. Apalagi di sini juga ada kayak seafood-seafood gitu. Jadi ada ikan. Oh, sorry. Kayak ikan. Di sini pun juga di Hungari ini pasti kayak. Harganya gimana? Itu juga. Harganya itu juga lebih mahal dari harga daging sapi atau daging ayam. Nah, sekarang kita mau review makanan-makanan karbo. Yang pertama itu adalah nasi. Apalagi kita buat orang Indonesia. Aku sih ya. Kalau buat biar nyam itu harus makan nasi gitu. Nggak, nasi nggak makan. Dan tenang aja guys. Di sini nggak susah cari nasi. Kayak contohnya ini nih. Harga di sini. Range-nya berapa sih kalau beras? Nasi dari 350 sampai 600. Bisa sampai 800-an bahkan. Ada yang per kilo. Ada yang kalau ini 500. Oh ini 1 kilo nih. Ada yang 500 gram juga jualannya. Jadi nggak tergantung sih merknya apa. Kalau misalkan semakin endang. Makin pulen ya. Pasti semakin mahal dong. Sedeng-sedengnya berapa harganya? Sedeng-sedengnya? Kalau aku sih 300-an. 400-an lah ya? Nggak 300, 400. 400 lah ya. Berarti 20 ribu per kilo ya. Iya. Iya 20 ribu per kilo. Bener. Nah kalau misalkan mau cari alternasi yang lebih murah. Karena scholarship kita juga mepet. Ini ada spaghetti. Ini 500 gram. Kira-kira harganya sekitar 10 ribuan. Ada lah ya. 15 ribuan lah. Iya. 15 ribuan gitu. Atau ini bikin kenyang kok. Ini kenyang. Bisa dibikin spaghetti bolognese. Spaghetti. Terusnya aku mah kadang ini masukin ke... Soup. Soup Hindu kan kayak gitu. Tapi nggak punya mie juga. Nah lanjut. Ini ada pasta. Ini juga murah nih kalau kita compare sama beras ya. Karena isinya banyak. Ini 500 gram. Dan harganya itu sekitaran Rp310.000 ya. Atau kalau di rupiah ini berapa? 15 ribuan. Kalau 16 ribuan gitu lah. Jadi basically itu kayak gini ya. Di Eropa itu barang Asia mahal. Nah kalau kita tinggal di negara kita. Barang Eropa mahal. Kayak gitu. Iya. Itu sih. Tapi kenang aja kok. Maksudnya beras ada. Ini anda. Semua anda. Pajang-pajang anda. Semua anda guys. Tinggal ngatur keuangan. Oh tempe tadi juga ada ya. Iya. Oh ya tempe. Ya tempe itu tadi sekitar 600-an gitu sih. Itu jaduhnya lebih mahal daripada daging. 600 foreign kan berarti Rp30.000 ya. Tapi kalau misalkan di aku kota Seget. Karena itu agak jauh dari Budapest. Itu tempe kecil banget. Dan itu harganya Rp70.000. Jadi semua tergantung. Tergantung belinya dimana. Kalau misalkan di Budapest kan. Karena apa namanya ibu kota ya. Jadi banyak option buat beli produk. Iya bisa hunting gitu istilahnya. Dan. Tapi karena aja bisa nitip-nitip orang kok. Jadi bukan halangan. Meskipun ga tinggal di Budapest. Oke. Jadi itu tadi ya. Review kita. Terus kemudian semoga aja membantu nih. Untuk memberikan informasi. Siapa tau ada yang persiapan untuk kesini. Terus kemudian ingin melanjutkan sekolah. Gimana sih rasanya tinggal di Eropa. Jadi seperti ini. Buat yang mau berangkat tips aku adalah. Jangan lupa bawa bumbu instan yang banyak. Kayak misalkan bumbu okor. Atau misalkan rendang. Sayur soft. Sayur soft gampang sih. Mungkin ini sayur asem. Sayur asem itu penting gitu. Bener. Terus rice cooker. Karena di sini tuh. Rice cooker itu. Mahal. Dan agak susah nyarinya. Iya mahal banget. Gitu. Gitu. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat. Dadah. See you. See you next.